Ukraina kembali menargetkan dua tank Rusia untuk dilibas. Penyerangan kali ini menggunakan artileri. Rekamannya rame beredar di telegram pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak penghancuran dua tank T-80PV oleh artileri Brigade ke-92 Ukraina di wilayah Luhans. Tampak tank Rusia yang terparkir api dibombardir. Lendakan dasya terekam kamera drone Ukraina. Rusia diperkirakan telah kehilangan ratusan tank dalam kurun dua bulan setelah menginvasi Ukraina. Para ahli militer memperkirakan hal itu disebabkan oleh senjata anti-tank canggih yang diberikan negara-negara barat ke Ukraina. Dan cara pasukan Rusia yang buruk dalam menggunakan tank-tanknya termasuk artileri yang turut digunakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!